Halo, Dadyro Akademi semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas cara kerja dari robot yang namanya adalah Orbit. Nih yang kayak gini. Orbitnya udah pada jadi semua belum? Udah jadi ya? Kalau udah, jangan lupa ya. Kalau udah jadi itu kalian gambarin, kalian kreasikan. Seperti dengan imajinasi kalian masing-masing. Jadi supaya kalian juga akan merasa lebih happy nanti dalam mainin si Orbitnya. Nah, Orbit. Cara kerjanya kayak semua yang kalian udah cobain. Itu tinggal dipencet hidungnya. Lalu dia menyala atasnya dan menyala motor bawahnya. Lalu dia akan, waduh, waduh, dia pergi kabur. Kita ambil aja lagi. Nah, caranya Orbit bekerja adalah tentu dia dengan berputar, putar, berputar, putar, terus gitu ya. Berputar, 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 berputar. Nah, kita akan bahas Orbitnya satu per satu. Yang paling pertama, kalau kita lihat dari sini, seperti penampakannya. Apa aja sih yang paling pertama ada di Orbit? Iya, yang paling kelihatan tuh bawahnya dulu ya. Dis, ada dis disini yang melingkar di bawahnya si Orbit. Lalu ada tutupnya Orbit. Ada tutupnya. Lalu kalau kita buka tutupnya, maka di dalamnya akan ada satu yang paling di atas, ada LED. Ada LED namanya. Lalu kalau kalian lihat di bawahnya LED kalian masing-masing, situ ada yang namanya kecil gitu. Itu namanya resistor. Nah, lalu setelah ada resistor, ada yang disini nih, yang kalian pencet hidungnya. Itu adalah saklar push on off. Nah, yang kalau dipencet on, dilepas, apa, dipencet on. Dipencet lagi, baru jadi off. Lalu ada dinamo. Ada dinamo disini. Ada baterai 9V. Ada holdernya baterai 9V. Baterai ini, mungkin bagi beberapa ade-ade, baru pertama lihat ya, baterai 9V. Baterainya berbeda dengan robot yang sebelum-sebelumnya. Nah, baterai ini, tapi prinsip kerjanya sama nih. Baterai 9V, tetap ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Ada polaritasnya. Lalu di bawahnya ada piringan hitam nih. Ada piringan yang terhubung dengan kakinya dinamo. Batangnya dinamo. Nah, cara kerjanya gimana sih si orbit ini? Satu, dia punya, kalau tadi kita pencet yang paling pertama kali, push on off-nya ya. Kalau kita pencet, ini di push on, ini push off. Push on-nya dipencet, maka akan menyala LED, dan akan menyala motornya. Lalu, motornya tinggal kita taruh di bawah, dia akan berputar. makin permukaannya licin, bukan karpet, bukan kasar, bukan pasir, bukan rumput, maka dia akan menjadi lebih slippery, lebih licin, lebih seru geraknya. Nah, kalau kita bedah si orbit ini, sama seperti yang kalian waktu pertama kali dapat, jadi tadi yang pertama ada saklarnya nih. Ada saklar push on-off. Saklar push on-off ini, kalau kita pencet, akan jadi on, lalu kalau dilepas, akan jadi off. Ini saklar, atau switch, push on-off. Lalu ada LED, ini ada LED yang tersambung dengan cardboard, untuk dia supaya ada dudukannya, dan ada yang namanya resistor. Nah, LED ini apa, resistor ini apa, nanti akan kabel jelaskan nanti ya, di sebentar lagi. lalu ada yang namanya holder baterai 9V untuk menahan baterai 9V. Nah, baterainya kayak gini, kotak. Ada, ada kutubnya, ada kutub positif, ada kutub negatif. kutub positif yang kepala baterainya kecil, kutub negatif yang kepala baterainya besar. Bisa dilihat di, ada tulisannya di kanan dan di kirinya. Lalu ada holdernya yang juga sama, ada tulisan positif, dan ada tulisan negatif. Di sini bisa dilihat, ada positif, ada negatif. Jadi positif ketemu positif, negatif ketemu sama negatif. Jadi jangan sampai salah waktu nanti kalian memasangnya. Memasang si holder baterainya, memasang baterai ke dalam holder-nya nanti. Oke. Lalu ada dinamo yang terhubung dengan piringan hitam, ring hitam yang terhubung dengan batangnya dinamo. Kalau dinamo yang berputar, maka dia jadi ikutan berputar. Oke. Terus, kita akan coba untuk merangkai si rangkaiannya si orbit ya. Seperti yang kalian juga sudah lakukan di rumah, mari kita rangkaikan. Kamu akan coba rangkaikan lagi rangkaian orbitnya sesuai dengan abjad dan warnanya masing-masing. A sama A. Coba kita cari A dengan A. Nah. kalau sudah terhubung seperti ini, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita pencet, maka LED menyala dan motor dinamonya juga ikutan menyala seperti ini. Nah. Sekarang mari kita bahas rangkaiannya nih, sirkuitnya, gambarnya dari rangkaiannya si orbit. Yang pertama dari orbit ini, yang satu yang pertama adalah rangkaiannya yang pertama adalah si baterainya. Jadi, kita gambar rangkaian baterai. Jadi, kita gambar baterai, ada plus, ada minus, ada plus, ada minus. Ingat, arus listrik itu mengalir dari plus ke minus kalau dihubungkan ya. Jadi, selalu plus, minus, plus, minus gitu. Lalu, setelah dari baterai, dia akan terhubung dengan yang namanya saklar atau switch. Gimana lambang switch? Kemarin kita udah discuss, kita udah bahas lambang switch seperti ini ya. Nah, ini ada switch, gitu, supaya ini kelewatan. Ada gambar switch, lalu, dari switch, ini, dia akan terpisah menjadi dua. Jadi, berbedanya sama rangkaian yang kemarin nih. Kalau di rangkaian orbit, itu terpisah jadi dua. Yang pertama adalah LED, tapi yang pertamanya itu adalah ketemu sama resistor. Nah, ada namanya resistor. Nah, jadi, di sini, kita bagi dua. Resistor itu, lambangnya kayak gini nih. Satu, dua, tiga, gitu. Tuh gitu, kayak rumput. Dia gini, tapi kayak grafik gitu ya, naik turun, naik turun, satu, dan dia akan bertemu dengan yang namanya LED. LED itu, lambangnya kayak gini. Nanti kita akan bahas ya, satu-satu. lambangnya akan begini, LED. LED itu ini artinya nyala, cahaya. Lalu, sampai sini, nah, di jalur yang satu lagi, itu adalah dinamo, atau motor. Jadi, di jalur satu lagi, itu ada motor. Kita namain dinamo, misalnya. Lalu, dari sini ketemu lagi sama si LED. lalu dia akan balik lagi ketemu dengan si negatifnya baterai. Nah, ini apa sih, Kak? Nah, ini, kalau kita lihat, kita akan bahas nih, di rangkaian yang kalian udah bikin satu persatu ya. jadi nih, kita akan ngebahas, ini positifnya ketemu dengan saklar. Nah, kita lihat nih, positifnya baterai, yang kabel warna merah, itu yang kabel warna merah, oke, itu ketemu dengan B. Nih, kabel merah, itu bertemu dengan abjad B. Jadi, di sini B. Ini B nih, titik B. Tuh, titik B. Lalu, dari saklar, dari switch, kita lihat tadi, tadi kan dari yang merah, dari titik B, ketemu sama saklar. Dari saklar, itu, kalau kalian lihat, saklarnya itu ada dua. Ada dua kabel nih. Ada kabel A, yang lari ke arah dinamo, lalu ada kabel E, yang, ini koneknya sama resistor, sama resistor yang ada. Jadi, dia di sini, ada A, yang terhubung dengan dinamo, lalu ada E, yang terhubung dengan resistor. Nah, lalu resistor, itu terhubung langsung sama LED-nya, lalu dari kaki LED, ada D. Di sini ada D. D yang langsung terhubung dengan negatifnya, negatif kutub baterai di sini. D, dan si yang tadi dinamo, setelah keluar dari dinamo, ada si C. C-nya di sini. Nah, C dan D ini ketemu di titik ini, yang nanti akan terhubung langsung ke baterai yang kutubnya negatif. Nah, jadi, kalau kalian lihat di sini, ini yang tadi kalian rangkai-rangkai, A, A dan A, B dan B, C dan C, D dan D, itu adalah, lalu E dan E, itu menggambarkan titik-titik ini. Jadi, titik B itu adalah titik hubungan antara si baterai yang positif dengan saklar. Titik A antara saklar dengan dinamo. Titik E antara saklar dengan resistor. Titik D antara LED dengan si kutub negatif, ketemu di sini, kutub negatif, dan C juga dengan kutub negatif. Nah, begitu saklar dihubungkan, begitu saklar kita tekan, kayak gini, ini membuat adanya aliran arus. Arusnya begitu ketemu, di sini ketemu, maka akan ada arus yang mengalir. Melewati ini. Nah, di titik ini, kalau kita namain nih, ini titiknya X1 ini kita namain titik X2 nih, misal kita namain. Nah, titik X1 ini lalu akan terpecah jadi dua nih, seperti yang kalian lihat di saklar. Saklarnya makanya ada dua kabel. Jadi, akan ada yang ke E ketemu resistor dan akan ada yang A yang ketemu sama dinamo. Yang ini melewati resistor, lalu melewati LED ke sini, gitu, sama juga sini. Yang bawahnya juga melewati dinamo, lalu ketemu juga di sini sama-sama bareng. Ketemu lagi bareng, lalu berhubungan, lalu mengalir ke negatif lagi. Sampai dinamonya, sampai saklarnya kita lepas. Rangkaian ini kita namakan, jadi kalau kemarin si Tibo, si Wigibot, itu kita bilang rangkaiannya rangkaian seri. Nah, kalau di orbit, itu dia seperti ini gambar rangkaiannya, yang kita namakan sebagai rangkaian yang namanya rangkaian paralel. Paralel. Nah, jadi rangkaian paralel, itu adalah rangkaian yang memiliki cabang. Jadi ada cabangnya nih, ada X1 dan ada X2. Nah, jadi kalau rangkaian itu punya cabang, beda nih, sama yang kayak Tibo, sama yang kayak Wigibot, itu nggak punya cabang. Jadi rangkaiannya kan lurus aja ya, kalau misalnya kayak Tibo kemarin kan, dia begini, lalu saklar, lalu tinggal langsung ketemu sama dinamo. Gitu. Jadi hanya lurus-lurus aja. Kalau rangkaian paralel, itu punya cabang. Ada cabangnya, kalau ini kan nggak ada cabang, langsung lurus aja. Kalau ini, ada cabangnya di sini nih. X1 dan X2. Nah, perbedaan apa sih yang paling mendasari antara paralel dengan seri. Di sini kita namanya seri. Adalah, kalau kemarin, kita kan coba tuh, kita cabut kabel-kabel rangkaiannya Tibo, kita cabut, prut. Sekali kita cabut, mati semuanya. Tibonya langsung mati. Nah, kalau di orbit, ini kan nyala nih dua-duanya. Kalau misalnya kita cabut salah satu yang ada di sini, mau kita cabut E, kita cabut D, kita cabut C, atau kita cabut A. Salah satunya kita cabut, misalnya kabel mau cabut yang A deh. Kabel cabut A. Wah, keras. Nah, yang terjadi adalah motornya aja yang mati. Nih, dinamonya aja yang mati. ini sih mati. Tapi LED-nya masih terus masih terus nyala. Jadi, kalau yang kemarin, kalau di rangkaian seri, satu kabel kita copot, atau kita lepas, maka mati semuanya. Kalau di rangkaian paralel, satu dicopot, masih bisa nyala yang lain. Jadi, kalau kita sambungin lagi, kita sambungin lagi, nyala lagi deh. Atau misalnya kabel dicopot sekarang yang E deh. E-nya dicopot. Nah, LED-nya mati. Tapi, motornya masih terus bekerja. Motor dinamonya. Nah. Dia baru hanya akan mati kalau yang terputus adalah si saklar. Karena saklar lah yang memutuskan. Begitu putus saklar, maka naik dia ke atas kayak gini gambar rangkaiannya. Maka si plus sama minusnya yang ada di baterai jadi nggak bisa ketemu lagi. Maka jadi putus. Nah, jadinya tidak ada tidak ada perputaran lagi arus listrik. Makanya mati deh dua-duanya. Nah, di sini kalian baru belajar nih ada yang namanya resistor. Nah, ada yang namanya resistor dan ada yang namanya LED. Nah, ini adalah tandanya LED ini adalah tandanya resistor. Nah, LED itu apa sih? Gitu ya. LED itu kayak gini bentuknya. LED itu sebenarnya kayak lampu. Kayak lampu yang kamu selama ini juga pakai. Misalnya di rumah ada yang mesti pakai lampu yang kalau kamu lihat ada lampu yang di tengahnya itu ada kawat. Ada kawat. Jadi, kalau kalian lihat di tengahnya itu ada kawat, ada sambungan. lampu itu yang dulu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison itu sudah cukup terang sebenarnya, sudah cukup oke buat kita, tapi ternyata dia butuh tegangan atau tenaga yang besar sekali yang pada saat dia mulai bekerja, yang dipakai dari tenaga itu. Jadi, kalau misalnya kalian punya tenaga 100% nih, nah, yang dipakai itu cuma 5% aja untuk bisa menyalakan sebuah lampu. Sisanya yang 95%nya, itu kan kalau kita pakai 100, 5% dipakai, sisa 95%, itu berubah menjadi panas. Makanya, kalau kamu ada lampu, nih lampu yang lama, lampu bohlam, itu kalau udah nyala terus, terus kamu pegang, maka kamu akan kerasa lampunya panas banget nih, udah lama nih nyalanya, gitu. Nah, karena karena dia tidak efektif dalam, tidak efesien dalam menggunakan energi yang dia miliki. Nah, LED di arah yang lain, itu berhasil menemukan itu. Jadi, dengan tegangan atau tenaga yang kecil, tapi bisa menyala dengan cukup terang dan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Nah, itu si LED itu, itulah bedanya LED sama lampu. Jadi, boleh nggak di sini kabel gantinya lampu? Boleh-boleh aja. Tapi, jadinya tenaganya bisa jadi belum tentu kuat dengan baterai yang kita gunakan, 9V. Kita harus menemukan lampu yang cocok untuk 9V atau tegangan 9V. Tapi kalau kabel pakai LED, nyala, ada lampunya, tidak panas pula. Gitu. Nah, LED, kalau kalian perhatiin di dalam ini, nah, kalau kalian perhatiin di LED yang kalian punya nih, kalau kalian perhatiin, nah, itu tuh ada ada dua kaki, ada dua lempengan yang berbeda. Lempengannya tuh bentuknya kayak gini nih. Coba ya. Yang satu kayak gini. Yang satu kayak gini. Nah, ini ditutup oleh LED. Nah, jadi kalau kalian-kalian lihat nih, di dalamnya LED yang kalian punya, itu akan ada kayak gini. Ini LED-nya, di dalamnya tuh ada kaki-kakinya. Nah, ini, kaki-kakinya ini, itu menentukan. Jadi, nggak boleh kebolak-balik. Dia itu, ada yang namanya kaki positif, yang ini positif nih. kakinya positif, yang kecil, yang panjang, yang gede, yang lempengan besar, itu sebagai kaki yang negatif. Nah, kaki yang positif, itu, selain disebut sebagai positif, sering kita sebut sebagai kaki anoda. Jadi, kita disini namanya kaki anoda. Nah, atau biasa kita singkat dengan A. Lalu, kalau kaki yang negatif, itu namanya, kan tadi anoda, yang ini namanya katoda. Atau, biasa disebut dengan bisa K, bisa C. Biasanya gitu. Nah, LED ini, biasanya punya tegangan sebanyak 3V. Jadi, LED ini, kalau kita nyalain, kalau dia kebalik, dia nggak nyala. jadi kalau misalnya yang dikasih tegangan adalah yang negatifnya duluan, itu nggak nyala jadi LED-nya. LED itu, ini harus jadi positif, ini harus dikasih yang tegangan, ini harus dikasih yang negatif, atau dikasih ground. Nah, kalau dihubungkan, maka dia akan menyala si LED-nya. Dia akan dihubungin, dia akan nyala. Tapi, yang perlu diingat adalah, rata-rata LED itu hanya bisa menyala di dalam kekuatannya sebanyak 3V. Nah, lebih dari 3V, maka LED-nya bisa meledak, kalau terlalu banyak banjir, gitu. Kenapa? Karena, seperti yang kemarin Kak Abdul udah pernah ceritakan ya, masalah arus listrik. Arus listrik itu kan kita ibaratkan sebagai air. Kalau kita ibaratkan air, kemampuan sebuah LED itu cuman, kalau gelas nih, kalau misalnya kita punya gelas, itu cuman 3 liter lah, kalau 3V. Jadi, kemampuannya hanya kecil, kemampuan gelasnya cuman segini aja, misalnya. Misalnya ada LED, kemampuannya hanya 3V atau kita 3 liter. Nah, kalau dia dituangin lebih dari 3 liter, masuk air yang sangat banyak, lebih dari yang kemampuannya, yang akan terjadi adalah dia akan meluber ke kanan-kiri. Kalau di komponen listrik, yang akan terjadi adalah hangus kayak di belakangnya Kak Abdul ini. Dia bakalan hangus karena sudah terlalu banyak arus listrik yang masuk ke dalam dia. Jadi, dia jadi jebol atau jadi konslet. Jadi, jadi rusak deh komponennya. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, kan, loh, tapi kan kabel pakai baterainya yang kotak. Baterai kotak kan baterainya 9V. misalnya gitu. Nah, supaya tidak kejadian kayak gini, kita butuh yang namanya resistor. Jadi, kalau ini tadi adalah namanya LED, yang ini namanya adalah resistor. Nah, resistor itu fungsinya untuk menghambat. Jadi, air, air yang ini nih, 9V. Ini kan kita bilang 9V. Airnya 9V. Dari baterai masuknya 9V. Nah, supaya tidak langsung, ini kan nanti ini akan mengalir lagi nih. Jadi, kalau ini kita, ini kita akan buka nih. Jadi, kalau ini tadi, misalnya ini pipa nih. Nah, ini kita ibaratkan pipa. Maka, dari sini, dia akan balik lagi ke, akan mengalir lagi. ke dalam kutub negatif. Nah, supaya 9V-nya yang sebesar ini masuk ke dalam 3 liter ini, ke dalam LED, tidak bikin LED-nya jadi meledak, dikasihlah resistor yang akan menekan si pipanya nih. Seperti yang di belakang gambar Reka Abdul ini, jadi kalau kayak arusnya besar banget, sebelumnya arusnya kan gede nih. Gede airnya, kalau kayak air sungai ini, airnya banyak, debit airnya banyak, deres airnya, nah, lalu disempitin, sep, disempitin, supaya airnya ketahan dulu. Ngep, ketahan, supaya nanti aliran berikutnya jadi lebih pelan. Nah, itu adalah fungsinya resistor, supaya air-airnya itu jadi lebih ke tahan, ininya, kekuatannya. Jadi, yang tadinya kekuatannya gede banget, 9V, ditekan, sep, jadi 3V, jadi masuk ke sini nih, supaya mengalirnya sebanyak 3V aja, sesuai dengan kebutuhannya si LED, kemampuannya LED. Lalu nanti keluarnya boleh keluar lagi, terserah bebas, mau bagaimana. Nah, jadi fungsinya si resistor itu untuk menyempitkan, dan untuk mengatur supaya air yang banyak ini, atau arus listrik yang banyak ini tidak tumpah kemana-mana. Nah, sama nih, kayak kalau kalian nih, lagi mau numpang, apa, lagi mau tuangin minyak, atau mau tuangin sesuatu cairan ke dalam botol, yang kalian lakukan adalah kalian menambahkan sebuah kon, atau corong, seperti di gambar belakang ini. Jadi, kalau misalnya, kita tuang airnya tanpa menggunakan kon, maka airnya akan meluap kemana-mana. Nah, dengan adanya kon, air itu bisa kita atur, nggak kemana-mana, turunnya pelan-pelan, sesuai dengan kapasitasnya si botol yang ada di bawahnya. Nah, itulah fungsinya si resistor. Nah, itu aja penjelasan ke Abdul tentang robot orbit kali ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan dari cara kerjanya orbit, atau ada yang orbitnya belum bisa kerakit, atau bagaimana, jangan sungkan untuk langsung bertanya kepada tim Diro. Atau, kalian boleh list dulu pertanyaannya, untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang kalian ikutin. Kita main lagi yuk, orbit-nya. Bye!